Halo semuanya, kamu yang sekarang sedang mendengar video ini mungkin merupakan anak tengah dan memiliki segudang permasalahan ketika menjalani peran dalam keluargamu. Di sini aku mau sharing tentang ceritaku sebagai anak tengah. Perkenalkan, aku anak kedua dari empat bersaudara. Aku dilahirkan berjarak lima tahun dari kakakku yang juga seorang perempuan. Dulu, waktu masih kecil, seringkali pakaian yang aku pakai adalah bekas kakakku. Tas sekolah bekas kakakku, seragam bekas kakakku. Untungnya, kasih sayang orangtuaku bukan bekas dari kakakku. Di rumah, aku terbilang berbeda sendiri. Mulai dari postur tubuh yang mungil sendiri kalau aku menyebutnya. Entah ikut siapa. Padahal, kedua orangtuaku memiliki postur tubuh yang tinggi. Begitu pula dengan kakak dan juga adik-adikku. Aku juga satu-satunya yang memakai kacamata minus sejak SMP. Aku memiliki watak pendiam dan lebih sering memilih untuk menyendiri. Aku lebih suka mengerjakan segala hal yang bisa membuatku bebas dan dapat berekspresi tanpa terikat oleh waktu maupun peraturan. Namun, dalam mengambil sebuah keputusan, aku terbilang pelim-pelan. Tak pernah benar-benar bisa mengambil keputusan sendiri. Orang pertama yang akan kumintai saran biasanya kakakku sih. Dan selalu saja, meski awalnya aku ingin, jika dia tidak ingin, maka keputusanku langsung berubah saat itu juga dengan segala pertimbangannya. Bicara soal kasih sayang dari orang tua, aku merasa mama membagi perhatian yang sama untuk semua anak-anaknya. Begitupun dengan bapak. Tapi bapak kadangkala membanding-bandingkan karakterku dengan kakakku. Misal, aku harus bisa setegar kakakku dan harus selalu dengerin saran-sarannya. Ini bukan masalah sih, karena selama ini aku merasa saran-sarannya juga sangat membantu. Seringkali, bapak juga bilang, kalau adikku harus mencontohi aku dan kakakku. Padahal, karakter kita kan beda-beda. Tapi hebatnya, mama selalu bilang, setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Sebagai anak kedua, kadang saat aku ingin bersantai, tiba-tiba saja kakakku nyuruh inilah, itulah. Dan sulit untuk menolak. Aku yakin sih, dia pasti sedang ketawa-ketawa dengar video ini. Tapi, sebagai anak tengah, tentunya aku juga berperan sebagai kakak untuk dua orang adikku. Untungnya, aku memiliki satu adik cowok dan satu adik cewek. Jadi, jika butuh sesuatu, aku bisa menyuruh mereka. Dan keduanya jarang banget menolak. Dari kami berempat, aku termasuk satu-satunya yang OCD. Kalau kamu penasaran itu apa, kamu bisa baca-baca di internet apa itu OCD. O-C-D Di mana, segala sesuatu harus disusun dengan rapi. Teratur, simetris, dan sejajar. Aku bisa saja stres ketika benda tidak rapi atau menghadap ke arah tertentu. Orang-orang terdekatku pasti tahu banget kebiasaanku yang satu ini. Kita paling sering berantem soal barang-barang yang diletakkan tidak semestinya. Misal, baju kotor yang tidak dimasukkan ke dalam keranjang, handuk yang diletakkan begitu saja dalam keadaan basah, baju yang digantung di kursi atau gagang pintu, tempat tidur yang kurang rapi spray-nya, gelas dan piring kotor yang tidak diletakkan di wastafel, sampai kompor yang gak dilap setelah masak. Hal-hal seperti itu yang bikin darahku naik seketika. Dan adik-adikku cuma senyum-senyum saja. Itu cerita aku sebagai anak kedua. Aku yakin kamu pasti punya cerita yang berbeda, juga sebagai anak kedua. Yuk, sharing ceritamu di kolom komentar ya. Dan untuk kamu, anak tengah, percaya bahwa orang tuamu tak pernah melewatkanmu. Mana ada sih orang tua yang gak sayang sama anaknya? Kamu juga sangat istimewa. Aku yakin kamu pasti memiliki kelebihan, juga keunikan yang tidak dimiliki oleh si Sulung dan si Bungsu. Tetap semangat ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati!